Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku semua Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika Bersama Budaya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat Apa kabarnya hari ini Semoga kita semua sehat selalu ya Amin ya Allah ya rabbal alamin Hari ini kita bertemu lagi Dalam pembelajaran matematika Bersama Budaya Pada hari Rabu tanggal 23 September Tahun 2020 Baik anak-anakku materi hari ini Adalah melanjutkan materi yang sebelumnya Tentang mengenal pecahan desimal Hari ini kita akan Mengetahui tentang Perkalian Desimal Perkalian desimal Oke Bagaimana Bu Contohnya Perkalian desimal ini ada dua cara ya Anak-anakku ada dua cara Cara yang pertama adalah Yang pertama ini Budaya contohkan Dengan cara mengubah Ke Pecahan biasa Atau diubah Ke Pecahan Biasa Ini cara yang Pertama Ingat baik-baik ya Ini cara pertama Perkalian desimal Dengan Diubah Ke Pecahan Biasa Nanti setelah ini akan ada Contoh Cara Yang kedua Baik Kita langsung saja Contohnya Disini Budaya memiliki 0,5 Dikali 0,25 Bagaimana caranya Ingat Cara pertama ini Diubah ke pecahan biasa 0,5 Di belakang koma Ada angka 5 Berarti kita tulis disini 5 Per Ingat Di belakang koma Ada satu angka Yaitu hanya 5 saja Berarti Per 10 Karena hanya ada Satu Angka Selanjutnya 0,25 25 nya ini Kita tulis disini Per Ada berapa Angka di belakang koma 1 2 Ada 2 angka bu Berarti Jika 2 angka Adalah Per 100 Jika tadi 1 angka Adalah Per 10 Maka 2 angka Adalah Per 100 Sekarang kita tinggal Hitung 5 dikali 25 Ya betul 125 Per 10 dikali 100 Ya betul Per 1000 Jika sudah seperti ini Ayo kita ubah menjadi pecahan Desimal Caranya adalah 125 Dibagi 1000 Bu tidak bisa 125 Dibagi 1000 Maka kita tambahkan 0 koma Di atasnya Setelah ditambahkan 0 koma ini Baru kalian turunkan 0 nya ke sini 1250 Oh Sudah bisa bu Dibagi dengan 1000 Dibagi 1 1 dikali 1000 1000 Kita kurangi 0 nya turunkan 5 nya turunkan 2 nya turunkan 250 Tidak bisa dibagi dengan 1000 Tapi karena tadi Kita di awal Sudah menambahkan 0 koma Maka kita tinggal Menambahkan 0 Jadi di sini 2500 Dibagi 1000 Yaitu 2 2 dikali 1000 2000 Pelan-pelan ya nak ya Kalau mengerjakan ini Harus pelan-pelan Namun pasti Dan teliti ya Kita turunkan lagi 0 0 5 500 Kita tinggal tambahkan 0 5000 Dibagi 1000 5 5 dikali 1000 5000 5000 Dikulangi 5000 Yaitu hasilnya 0 Maka Hasil pecahan desimalnya Adalah 0 Koma 1 2 5 Ini cara Yang pertama Ya Jadi pecahan desimalnya Diubah dulu Menjadi pecahan biasa Lalu dikalikan Lalu Diubah menjadi pecahan desimal Nah Hasilnya adalah 0,125 Ini cara yang pertama Diingat baik-baik ya Ini budaya simpan Sekarang kita akan Ke cara yang kedua Dengan cara Perkalian susun Oke Kita lanjutkan dulu Baik anak-anakku Mari kita lanjutkan Ke cara Yang kedua Dari perkalian desimal Cara yang kedua Dari perkalian desimal Ya Adalah Dengan cara Menggunakan metode Perkalian Susun Kalau yang pertama Tadi nih Ingat Ya Yang pertama tadi Dengan diubah ke pecahan biasa Nih Cara yang pertama Cara yang kedua ini Dengan perkalian susun Perkalian Susun Contohnya Contoh soalnya sama ya Seperti cara yang pertama tadi Yaitu 0,5 Dikali 0,25 Berapakah hasilnya Baik Bu Kita susun ya Apakah yang 0,5 dulu Atau yang 0,25 dulu Jawabannya adalah Yang 0,25 Terlebih dahulu Kita simpan di atas Kenapa Karena Ada Angka lebih banyak Di belakang koma Dibandingkan dengan 0,5 Ini ada dua angka Yang ini ada satu Berarti yang lebih banyak dulu Yang kita tulis Jadi seperti ini 0,25 Ya 0,25 Dikali 0,5 Kita kalikan Pelan-pelan ya 5 dikali 5 Betul 25 5 nya simpan di sini 2 nya simpan di sini 5 dikali 2 10 Betul Ditambah 2 12 2 Satunya simpan di sini 5 dikali 0 0 ya Semua yang dikalikan 0 Hasilnya 0 5 dikali 0 0 Berarti sisa 1 tadi Turunkan satunya 0 dikali 5 0 0 dikali 2 0 0 dikali 0 0 Oke Sekarang kita tambahkan 5 Turunkan ke bawah 2 Ditambah 0 2 1 Ditambah 0 1 0 Diturunkan ke bawah Baik anak-anakku Selanjutnya kita tinggal Menentukan komanya Disimpan di mana ya Baik Caranya adalah Dengan menghitung Ada berapa angka yang ada Di belakang tanda koma Dari 0,25 Dan 0,5 Kita hitung bersama-sama ya Ada 1 2 3 Ya Berarti ada 3 angka Di belakang koma Sekarang kita tempatkan Hitungnya dari belakang 1 2 3 Nah Baru kita tuliskan Tanda koma Seperti itu Maka didapatkan hasil 0,125 Baik anak-anakku Setelah tadi kita mengerjakan Dengan cara yang pertama Ataupun cara yang kedua Ternyata didapatkan hasil yang sama Yaitu 0,125 Nah Jika nanti kalian mengerjakan Soal latihan Silahkan Kalian boleh menggunakan Cara yang pertama Ataupun cara yang kedua Yang penting dapat Memudahkan kalian Dalam mencari Perkalian desimal Seperti itu anak-anak Cukup sekian Video Pembelajaran matematika Bersama budaya hari ini Sampai berjumpa lagi Pada video Pembelajaran selanjutnya Tetap jaga Kesehatan Dan semangat Mohon maaf Apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton